Halo kreator, siapa di sini yang sudah sering banget nonton di channelnya tapi masih bingung sama yang namanya ide konten yang punya peluang views? Tenang aja, di video ini saya kasih referensi gimana cara menemukan ide konten yang sesuai dengan minat penonton kita sekaligus ide konten yang punya peluang views buat teman-teman yang baru kenal dengan channel ini silahkan di subscribe dulu karena di channel ini saya sudah banyak berbagi video edukasi seputar YouTube dan pastinya cocok banget untuk kamu yang mau jadi YouTuber Nah jadi cara pertama untuk kita bisa menemukan ide konten yang ada peminatnya kita bisa gunakan penelusuran YouTube caranya kita tinggal buka aplikasi YouTube kemudian di bagian penelusuran YouTubenya kita tinggal tuliskan sebuah topik video yang akan kita buat misalkan kita hari ini mau membuat cromboloni misalnya kemudian kita lihat dulu hasilnya nah disini teman-teman jangan berfokus pada jumlah viewsnya dulu ya karena disini akan bervariasi untuk waktunya nah ini kan memang kondisinya memang rame ya banyak viewsnya juga sampai 100 ribuan tapi kan ini kondisinya dalam waktu tertentu maka dari itu kalau kita pengen lihat peminatnya kira-kira sekarang masih ada atau nggak gitu ya nah kita harus menggunakan filter penelusuran caranya begini kalau teman-teman pakai HP, aplikasi YouTube yang pakai HP di pojok kanan itu ada titik 3 kemudian pilih filter penelusuran selanjutnya tanggal uploadnya teman-teman ganti jadi 7 hari terakhir nah kalau pakai laptop itu ada tulisan minggu ini kita tekan pada bagian minggu ini maka disini akan ketahuan seberapa banyak peminat orang tentang cromboloni disini kita lihat ada 4 hari yang lalu orang upload dapat 100 ribu ada juga yang 6 hari yang lalu upload dapat 133 ribu artinya dalam satu minggu kebelakang ini peminatnya masih ada orang-orang yang mencari tentang cromboloni ini masih ada artinya kalau kita bisa membuatkan konten yang sejenis ini itu akan berpotensi kalau seandainya memang channel kita tentang masakan gitu ya nah ini yang terjadi di channel resep Erlita dia juga riset dan disini hasilnya bisa kelihatan jadi ikutan nih ikutan membuat resep cromboloni dan hasilnya bisa dilihat 8 hari yang lalu dia bahas itu dapat views 33 ribu kenapa bisa dapat views 33 ribu karena memang lagi rame dalam waktu 4 hari aja ada yang dapat views 100 ribu artinya ada 100 ribu orang loh yang lagi nyari-nyari tentang cromboloni ini gitu nah sekarang kita contohkan dengan topik lain misalkan topik lain kita kita membersihkan halaman rumah lah gitu ya membersihkan halaman rumah kita lihat nih apakah ada orang yang mencari-cari tuh kelihatan kan 1 tahun yang lalu rumah dapat 142 yang ini 1 tahun dapat 2 ribu yang ini 2 tahun dapat 454 coba kita filter sama seperti tadi kita tekan titik 3 di pojok kanan atas kemudian filter penelusuran dan kemudian kita pilih untuk tanggal uploadnya minggu ini atau 7 hari terakhir coba kita lihat nih ada orang yang membersihkan halaman rumah cuma dapat 2 ribu dan sini ada juga yang belum ditonton 5 hari yang lalu ada juga 4 hari yang lalu sudah di upload cuma 52 kali ditonton artinya untuk topik membersihkan rumah itu lagi sepi peminatnya maka dari itu kalau kita membahas dengan peminat yang sedikit atau calon penontonnya itu tidak ada ya wajar views kita sedikit maka dari itu solusinya untuk pertama kita bisa reset atau menemukan ide konten lewat penelusuran youtube kemudian ada cara yang kedua kita bisa menggunakan data analitik penelusuran caranya kita masuk ke analisis channel kita jadi buka channelnya kemudian nanti masuk di bagian menu analitik kemudian di bagian menu analitik kita coba masuk di menu konten setelah menu konten di bawahnya ada menu video setelah itu kita coba geser ke bawah nanti kita akan melihat ada namanya data cara penonton menemukan video anda ini kelihatan cara penonton menemukan video anda dan disini tuh ada beberapa tombol yang bisa kita klik atau kita tekan coba tekan bagian penelusuran youtube nah ini adalah istilah atau topik video yang nyangkut di channel kita artinya topik video ini lagi rame ya kalau kita bisa membahas topik video yang masih sejenis dengan ini itu peluangnya lebih besar disini kalau di channel saya topik video yang diminati sama penonton saya itu cara monetisasi youtube ada juga syarat monetisasi ya kan ada live streaming dan ini terbukti ya coba kita lihat video saya yang belakangan ini saya membahas tentang cara daftar monetisasi dapat 100 ribu penonton ada juga saya membahas versi baru cara monetisasi lewat 500 subscriber saya dapat sekitar 50 ribu penonton ada juga saya membahas tentang syarat dapat uang dari youtube saya dapat 2 bulan yang lalu 67 ribu nah kenapa video ini berpotensi mendapatkan views karena video-video saya yang ini tadi itu memang topiknya sesuai dengan analitik saya kelihatan kan di sini analitik saya itu memang topiknya monetisasi topiknya syarat monetisasi topiknya live streaming jadi ketika kita membahas dengan topik yang lebih kurang sama yang muncul di analitik ini peluang kita lebih besar untuk mendapatkan views udah jelas nih pasarnya udah jelas peminatnya kalau sekiranya masih belum banyak referensinya teman-teman bisa tekan tulisan lihat lainnya akan kelihatan beberapa topik atau istilah yang digunakan orang sehingga orang itu ketemu sama channel kita kita tinggal kembangin aja bisa aja besok saya bisa ngebahas cara monetisasi youtube 2024 kan topiknya masih sama monetisasi youtube peluangnya juga lebih besar jadi kalau kita punya ide konten yang udah kita reset dan ide konten tadi sudah punya peminat ya udah ada calon penontonnya disitulah peluang kita mendapatkan views terbuka lebar nah jadi kesimpulan dari video ini kalau kita cerita soal strategi dan gimana cara biar video kita itu bisa rame banyak yang nonton semua itu bermula dari ide kontennya jadi ide konten kita itu harus menarik dan sekaligus ide konten kita tadi harus ada peminatnya minimal ada calon penontonnya lah gitu ya tapi kalau dari peminatnya saja sedikit calon penontonnya saja tidak ada itu yang menyebabkan video kita itu sepi dan tidak ada yang menonton jadi kalau di youtube ini menurut saya pribadi buatlah konten yang dimau penonton bukan apa yang kita mau kalau apa yang kita mau semua hal bisa kita kontenin ya halaman rumah saja bisa kita kontenin 5 menit 10 menit udah dapet konten original kita kan tapi permasalahannya halaman rumah tadi apakah banyak peminatnya ada nggak calon penontonnya kalau nggak ada ya itulah yang menyebabkan video kita itu sepi jadi itu pentingnya kita meriset atau mencari tahu kira-kira ide konten hari ini peminatnya gimana ya kalau masih banyak peminatnya kita masih punya peluang untuk mendapatkan views jadi buat teman-teman yang mau saran atau masukan yang lebih spesifik lagi yang sesuai dengan channel teman-teman masing-masing teman-teman bisa join di kelas youtube saya kebetulan kelas youtube saya itu memang spesifik untuk koreksi channel jadi kita bisa konsultasi berdua sambil koreksi channel sambil ngobrol sambil tanya jawab selama 1 jam jadi kelas saya itu memang spesifik untuk konsultasi selama 1 jam buat teman-teman yang berminat link pendaftarannya ada di deskripsi silahkan cek deskripsi video ini atau teman-teman bisa temukan saya di instagram at bangzona tutorial di profil instagram saya juga sudah ada petunjuk gimana cara daftar kelas youtube zona tutorial atau teman-teman yang mau mendapatkan ilmu lainnya juga bisa tonton video yang ini silahkan tekan thumbnailnya untuk menonton video terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di konten selanjutnya selamat menikmati